Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga salawat peserta salam Senantiasa terjurahkan kepada baginda kita Junjungan kita Nabi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta para keluarganya Para sahabatnya Dan para perumputnya Hingga yaubil tiyamah Amin Amin Saudara-saudara aku semuanya Bahasa sepul Dan finis sepul Pakdeh buddh Paklih buddh Kangmas Buat yu Dan juga istriku terutamanya Kita hadir disini Semuanya dalam rangka untuk menjalin silaturahim Bagaimana seseorang itu dapat masuk ke dalam surganya Sedangkan dia di dunia itu Memutuskan Sinaturahim Karena Orang yang memutuskan Sinaturahim Dia akan dikecik Oleh saudara-saudara Maka oleh sebab itu Kita sesama keluarga Walaupun keluarga kita ada yang jauh Misalnya di ujung pulau Misalnya di Jambi Atau di Surabaya Atau mungkin di Si Jwarju Mungkin di Malam Dan lain sebagainya Kalau kita niatkan semuanya Untuk bersilat rohim Kita akan mendapatkan pahala yang terbaik Dan terdapat hadis yang mengatakan bahwasannya Ketika kita memberikan sedekah Kepada orang lain Yang bukan dari keluarga kita Maka kebaikan sedekah itu hanya mendapatkan satu kebaikan saja Tetapi ketika kita memberikan sedekah Kepada sanak saudara kita Maupun keluarga kita Maka kita akan diganjar Dengan dua kebaikan Apa itu dua kebaikan ya Saudara-saudara semuanya Yang pertama Kebaikan yang pertama adalah Yaitu kebaikan pahala dari sedekah itu Lalu kebaikan yang kedua adalah kebaikan Pahala saling menjalin siap rohim antara saudara Jadi dengan terjalin siap rohim antara saudara Maka kita sebagai saudara akan saling memperawat Dan ketika kita saling bergabungan tanah hidupnya Insyaallah Di suruhkanya Allah SWT Kita akan bergabungan masuk ke dalam suruhkanya Allah SWT Amin Menuju ke dalam suruhkanya Banyak saudara-saudara kita Di luar sana Yang bukan dari keluarga ini Mungkin mereka di dalam dunia ini Masih bersesat Ya Tidak sesuai jalur yang diperintahkan oleh Allah SWT Maka Di dalam perjalanan dunia Dia akan tetap-tetap Untuk masuk ke dalam suruhkanya Allah SWT Na'udhuillahi wabarakatuh Saudara-saudara semuanya Ijinkan saya ya Selaku Tahun yang muda Yang masih belum banyak sekali pengalamannya Di sana sini Jangan terbangnya masih kurang tinggi Dan saya masih harus banyak belajar Kepada Kau lelasku Dan diri sebuah semuanya Tentang bagaimana Menjalin siap rohim antara Setelah kita melalui kemarin Bulan Rahadah Yang penuh dengan suka dan cinta Dimana bulan itu Adalah bulan yang penuh dengan rahmat Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kanilainya Kau lelasku Lalu setelah bulan Ramadan Lanjut lagi kepada bulan Syawal Yang dimana Bulan Syawal ini Identik Dengan Salah satu amalan Yang sering dijalankan oleh manusia Yaitu Menjalin siap rohim Ini merupakan salah satu amalan Yang sangat disingkai oleh Allah SWT Karena Terdapat banyak sekali Banyak sekali Yang dapat kita ambil pelajarannya Daripada bentuk siap rohim Seperti ini Kita tahu kemarin Buat teman perdemi Banyak sekali mungkin Bukan gemukra Binti yang mungkin Anda yang Bekata belak Atau mungkin tidak saling Membentuk satu Lalu tidak saling Membentuk 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 Itu salah satu Bentuk dari sebuah Namun Dengan adanya Silat rohim ini Kita semua Saling membau Satu sama lain Untuk apa Satu tujuannya Yaitu Untuk menyambung Taris Jadi yang sudah Agak merenggah Dua tahun kemarin Dengan tidak adanya Saling Untuk menghubungi Dan Saling-tetak Menetap Antara wajah Saling Sama Saudara Lalu Saya disini Akan Membawakan Sedikit Dari Fitnah Dan manfaat Dari silat rohim ini Silat rohim ini Merupakan Perbuatan Yang mulia Yang dimana Manusia ini Dianjurkan Untuk Menjalin Keorapatan Karena Kita sebagai manusia Adalah makhluk Yang sosial Makhluk Yang membutuhkan Seluruh sama lain Ketika misalkan Saya ingin Mempunyai seorang anak Maka Saya membutuhkan Seluruh Ketika Saya ingin wafat Maka Kita membutuhkan Tetangga Makhluk saudara Untuk mencorotkan kita Dan juga Kita akan Masuk ke dalam Kebunan Dan Dan oleh Sebab itu Saya Menasehati Utamanya Kepada diri Saya sendiri Lalu yang berdua Kepada kebergaan saya Lalu yang ketiga Kepada saudara Saudara Saya Dan juga Kau Sini Semuanya Untuk senantiasa Menjalin Silaturahim ini Karena Banyak sekali Hikmat Yang dapat Kita ambil Dari Silaturahim ini Lalu Orang yang Gemar Silaturahim Akan mempunyai Banyak relasi Akan Mempunyai Banyak channel Yang dapat Dimanfaatkan Untuk hal-hal Yang berbuat baik Contohnya Misalkan Dalam keadaan Kita ingin Berbisnis Salah satu Saudara kita Mempunyai bisnis Dan ketika kita Ingin Mengembangkan Bisnis tersebut Maka Kita harus Mengunduni Salah satu Dari keluarga kita Untuk bagaimana Cara membesarkan Bisnis itu Bersama-sama Alamkah enaknya Alamkah iklimnya Dan ketika Bisnis itu Besar Yang Membayangkan Yang membesarkan Dari bisnis itu Adalah Dari Saudara-saudara Kita sendiri Makanya Saudara-saudara Semuanya Mungkin Disini ada yang Jabatan yang tinggi Jabatannya Berurus Dalam pemerintahan Ketika ada Saudaranya Meminta Tolong Untuk Masukkan Keterangan Bajar Bintah Maka Bantu Minimal Bantu Moralnya Semangatnya Agar Supaya Apa Supaya Biar Mencapai Tujuannya Mencapai Cinta-cinta Yang ingin Dicampainya Di dalam Hidupnya Oleh sebab itu Kita sebagai Saudara-saudara Minimal Memberikan Semangat Dalam Bidup Moral Kalau Memang Kita sebagai Manusia Memulai Diberikan Dibitannya Lebih oleh Allah S.W.T Kita Boleh saja Memberikan Tambah Semangat Lupa Nolil Seperti Lalu Saya Selalu Teringat Apa Yang Diorongat Oleh Bapak Saya Siapa-siapa Yang Naik Atas Tambah Dia Tidak Dengan Persiapan Maka Dia Tantun Tantun Dengan Tanpa Tentun Ini Sebuah Filosofi Yang Sangat Dalam Sekali Tahun Lalu Berikut Adalah Hikmah Dari Silat Rok Yang Pertama Yaitu Mendapatkan Ridho Allah S.W.T Maka Allah S.W.T Telah ridho Terhadap Makhluknya Terhadap Manusianya Terhadap Habanya Maka Allah Akan Memberikan Kecuran Rahmat Diampungi Segala Dosa Dosanya Lalu Yang Kedua Adalah Membuat Kendila Senak Saudara Untuk Yang Kedua Ini Biasanya Orang Zaman Sekarang Identik Dengan Yang Namanya Apa Ini Hulus Hulus Kalau Saya Ngomong Saja Di Atas Depan Cini Cuma Ngomong Membuat Kedua Sanak Saudara Apa Ada Aplikasi Itu Hanya Omong Dua Kita Harus Selalu Menunjukkan Bahwa Teori Harus Disesuaikan Dengan Rampet Nah Berikut Tadi Ibu saya Suka Berapa Mbak Eko Berapa 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 Oh 5 Oke Ini Saya Kembalikan Lagi Kepada Sotera Sotera Yang Disini Nah Saya Kasih Lagi Kepada Anak Anak Ini Yang Belum Seperti Kasih Ini Ya Monggo Yang Mau Saja Silahkan Kedepan Nanti Ya Habis Habis Sama Jadi Yang Mau Maju Sini Ini Uangnya Baru Baru Suma Dicetak Dari Terimayan Terimayan Ini Terimayan 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 Terima kasih 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 Terima kasih